Selamat datang di kota Ambon, kota di mana trotuar dibangun lapak-lapak untuk pedagang kaki lima Kota yang katanya memiliki teluk yang indah tapi sayang sampah di dalam teluknya banyak dan pasar mardika atau pasar tradisional kota Ambon Entahlah pembangunan lapak di atas trotuar yang ada di kota Ambon ini atas kebijakan pemerintahan siapa Tapi yang pasti dalam pasal 131 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2019 itu jelas diatur penggunaan trotuar merupakan hak untuk para pejalan kaki Jadi kebijakan pembangunan lapak di atas trotuar yang dibuat oleh pemerintah ini menurut teman-teman kebijakan yang salahkah benar Komen sendiri juga teman-teman Yang berikut ini teman-teman beta coba jalan-jalan masuk ke dermaga atau pangkalan speed yang ada di pasar mardika dan beta mendapat pemandangan yang sangat luar biasa Ini teman-teman bisa lihat sampah di teluk Ambon ini paling banyak sekali Kasian ada kapal para wisata yang balabu di atas tumpukan sampah yang terapung di dalam teluk Ambon Saya tahu pemerintah dan dinastir kaitung ini ada di mana sampai bisa lihat kejadian ini terus berlangsung dari tahun ke tahun Berbagai macam event dilakukan untuk mengundang turis maupun wisatawan masuk ke kota Ambon Tapi waktu masuk lihat pemandangan sampah model begini orang pisang balelai Betul kasih teman-teman komen dulu Terus satu lagi par katong warga kota Ambon yang tinggal di pinggir-pinggir kali itu Tolong jangan buang sampah di kali Tolong kumpul lalu pibuang ditampah sampah Supaya petugas pembersih itu bisa datang ambil lalu pibuang ditampah sampah Sampah di teluk Ambon ini banyak karena katong warga kota Ambon yang tinggal di sekitar Kali-kali atau sungai-sungai got-got basar itu Buang sampah langsung di kali atau buang sampah di sungai Jadi banjir turun itu bawa sampah langsung ke dalam teluk Ambon Semoga katong sama-sama sadar lalu katong jaga kebersihan buang sampah pada tempatnya Betul pernah baku iku dengan salah satu mobil Avanza hitam Tepatnya di muka Makobrimok Tantui Itu mobil ada jalan di tengah jalan Tapi salah satu penumpang itu buang gelas yang biasa katong makan es buah itu di tengah jalan Betul dalam hati ini orang paling badaki sekali Dia bisa taruh sampah di dalam mobil sampai dapat tanpa sampah baru dia buang akan Kata-kata yang cocok buat orang-orang kayak begitu Gaya hidup elit buang sampah sulit cuaks Betul kasih teman-teman komen dulu teman-teman dong Pempen dapat tentang orang-orang kayak begitu Semoga kakak yang waktu itu naik Avanza hitam lalu buang gelas es buah di tengah jalan itu Nonton video ini lalu tobat lalu buang sampah pada tempatnya Ini teman-teman beta sudah ada di pasar ikan Pasar tradisional yang ada di pasar mardikah Ini teman-teman bisa lihat ikan segar-segar Tapi dia pun harga jua ngerilai Ini mama-mama dari latuh halat dong Ketong pun mama-mama yang hebat Mama-mama yang jago yang berjuang Par ketong anak-anak par keluarga pun hidup Par anak-anak pun masa depan Semangat mama-mama Tuhan Yesus memberkati selalu Ini beta saya yang tahu mama-mama yang jirbab ini dari kampung apa Tapi yang pasti kalau dengibab begini bukan dari latuh halat Batul kasing teman-teman komen dulu Setelah balik ikan beta lanjut balik bawang Beta pun tanpa balik bawang yang pas di terminal otopasso itu Teman-teman tahu kasing Pas beta lia ayam-ayam kecil yang masih kecilai suwela dompo rambu Lanjut ini teman-teman bisa lihat suasana pasar mardikah Ada pos polisi dari korpsa bara yang jaga di terminal mardika Karena trotuar pemerintah dan subangun lapak-lapak par pedagang kaki lima Jadi masyarakat dong jalan di badan-badan jalan saja Itu salah satu hal yang bikin kemacetan di sebagian titik di kota Ambon Mari sebagai warga kota Ambon Katong sama-sama jaga kebersihan Biar Ambon ini dia bisa bersih bebas dari sampah Kalau teman-teman suka dengan beta pun video Bantu beta untuk follow bagi yang belum follow Jangan lupa komen atau buat video tentang apa lagi Jangan lupa like Sukses selalu buat ketontonan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya